Jadi Kedah Nambah, Sin Kuring sebagai sahib Nurbaid, Kedah Nambah, nyambutan, nah kok bahasai Sunda. Tapi, Abdi Teh Tos, sejak tahun 1965, meninggalkan Tatar Sunda, ngelang-languangan di Nusantara Mata Keluar. Yang ke luar juga di Bumi Oge, itu Kun Bojoteh, sana seorang Sunda. Pembantu-pembantu semua orang jauh. Yang ke, Habunten, Abdi Bede Nyarius, nganggung bahasa Indonesia. Capur lah ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, apa nih. Pagi menjelaskan siangnya. Dan tentunya, salam sejahtera buat kita semua. Dan yang paling penting adalah salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati, yang saya cintai seluruh keluarga besar. Orang Sunda Asli, yang hadir pada acara ini. Yang pertama tentunya, saya tidak bisa satu persatu saya sebut. Saya anggap semuanya inohong. Semua kita inohong. Jadi, tidak usah di satu persatu, kecuali, kecuali si cecet kita. Jadi, serikandi, serikandi dari Jawa Barat. Salam sehat bahasa. Terima kasih telah menonton! 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 tapi situasinya kita baru meninggalkan satu era ya tahun 2019 yang lalu Pesta Demokrasi dimana 2019 ini terus terang aja ini tahun yang sangat sangat tidak kondusif diwarnai suasana perpecahan polarisasi yang begitu kental kadang terus menjalan kepada bentrokan-bentrokan suasananya sangat tidak kondusif mencegah menakutkan bagi seluruh masyarakat bangsa ini ibu dan bapak sekalian ini sudah lewat tahun ini sudah kita lalui ini episode yang sudah kita lalui apa yang kita harus lakukan sekarang yang harus kita lakukan apa-apa yang sudah menimbulkan perpecahan masa lalu ini kita harus bisa merajut kembali persatuan orang Sunda asli kenahtiasa menjadi ujung tombak untuk merajut kembali persatuan ini sudah lewat 01 02 sudah lewat gak ada lagi 01 02 kita merajut kembali persatuan dan saya tuh telinga saya paling tidak suka mendengar ada ada apa tuh istilah kadrum cembong ah itu sudah yang bisa menimbulkan perpecahan diantara kita udah dah jangan ada lagi itu kita lihat ke depan rajin kembali persatuan dan saya mohon juga sebagai bagian dari bangsa yang besar orang Sunda asli harus bisa menjadi ujung tombak garda paling depan untuk merajut kembali persatuan gitu setelah kita bisa merajut kembali persatuan maka tugas kita berikutnya adalah kita mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke tujuan nasional kan begitu kita mempunyai kewajiban untuk mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke tujuan nasional nah dalam mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke tujuan nasional ada salah satu bagian salah satu bagiannya adalah kita harus bisa mengawal perjalanan pemerintahan terpilih pada pesta demokrasi yang lalu itu 2019 jadi kewajiban moral kita adalah mengawal pemerintahan terpilih pemerintahnya Pak Jokowi gitu jadi inilah tugas kita nah dalam mengawal pemerintahan terpilih Pak Jokowi ini sampai masa baktinya selesai 2024 kalaupun ada diantara kita yang bersikap kritis terhadap pemerintah mengkritisi pemerintah mengkritik pemerintah itu pun mengawal itu pun mengawal bahkan mungkin agak kaget ini mungkin agak kaget bersikap oposisi terhadap kebijakan pemerintah itu pun mengawal mengapa satu pemerintahan tanpa oposisi kita sebayangkan lari kemana di pemerintahan otoriter ini yang harus kita cipta tetapi inilah kedewasaan kita bangsa Indonesia orang Sunda asli ya disinilah kedewasaan kita dalam mengkritisi pemerintah dalam bersikap oposisi kepada pemerintah lakukanlah itu dengan penuh etika aturan normal yang berlaku bersikap oposisi kepada pemerintah janganlah diartikan kata pemerintah harus baik kataku bukan begitu bersikap oposisi kepada pemerintah jangan dilatasi oleh baik main kita yang benci kepada pemerintah benci kepada Pak Jogowi kalau kita benci kepada pemerintah benci kepada Pak Jogowi apapun yang diperbuat oleh pemerintah salah selalu itu tidak dewasa itu tidak bijak dan itu bukan orang Sunda asli jadi saya sangat berharap kedewasaan kedewasaan kita dalam bersikap pikir dan bersikap laku menghadapi situasi yang sekarang nah untuk luar 2020 untuk diketahui oleh kita semua bahwa ada 3 unsur utama yang sangat berperan dalam menghadapi proses demokrasi di pemilu ini unsur utama pertama adalah partai politik partai politik ah disini ada tokoh-tokoh partai politik ada Pak Agun ada Pak waduh ini yang baru lagi Pak ketua umum PSSI mana Pak Ivan Bule ya masuk terus ada lagi dari Pak Adang Dorojatun dari PKS unsur utama yang pertama yang sangat berperan dalam pemilu adalah partai politik mengapa? karena kaderisasi kepemimpinan adanya di partai politik jadi kita orang Sunda asli yang yang mayoritas ini adalah tidak masuk partai kita tidak bisa ikut campur dalam masalah kaderisasi itu urusannya partai itu urusan partai mau koalisi padak putih mau koalisi merah apa segala macam itu kita hanya bisa berdoa dan berang mudah-mudahan partai politik politik ini semakin dewasa dalam menentukan siapa calon pemilu semakin bisa membaca aspirasi rakyat terbaik untuk rakyat itulah yang terbaik untuk partai politik harusnya begitu unsur kedua yang sangat berperan dalam proses pemilu itu adalah KPU karena pemilu itu dilaksanakan oleh KPU berdasarkan undang-undang terhadap KPU pun kita tidak bisa berbuat apaan kita tidak bisa ikut campur mau apa terbuka kah mau tertutup kah itu urusan KPU kita hanya bisa berharap berdoa mudah-mudahan KPU ini KPU ini bisa lebih profesional lebih netral dalam proses pemilu ini itu harapan doa kita nah unsur ketiga yang sangat berperan dalam proses pemilu itu adalah rakyat pemilih terhadap rakyat pemilih kita harus berbuat banyak orang sudah asli harus bisa berbuat banyak apa yang harus kita lakukan edukasi mereka didik mereka untuk bersikap dewasa dalam berdemokrasi salah satu kedewasaan dalam berdemokrasi itu adalah kita harus bisa mentolelir adanya adanya polarisasi perbedaan memilih itu adalah hal yang wajar yang tidak wajar itu kalau ada dua kontestan ada tiga pasangan lantas yang satu pasangan 100% pasangan lain 0% nah itu tidak wajar jadi bahwasannya perbedaan pemilih itu adalah sesuatu yang wajar tetapi nah disinilah perbedaan pemilih ini akan berakhir dan harus berakhir ketika pilpres selesai begitu pilpres selesai tidak ada lagi perbedaan diantara kita hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi gitu loh jadi inilah apa yang harus kita didik kepada masyarakat kita terima kasih 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 terima kasih